selamat menikmati kimeng nah jadi ini dia untuk hasil jangkuknya sudah lumayan ada yang ada yang berakar seperti ini nah ini harus segera dipanen ya sabar saya harus segera dipanen karena ini mau dipindahkan nah jadi kita langsung saja ya ke santu yuk panen lu sandu jangan lupa tadi 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 iya potong ajalah nah untuk akar yang seperti ini ya harus segera dipanen karena kalau terlalu banyak akarnya nanti kalau mau dipecah batang akan lebih susah ya makanya harus kita panen dahulu nah jadi sabar unsai kita langsung saja ke video panennya ya saya daripada nonton lebih baik bantu itu santunya nih udah pada kata semua oke kita langsung saja ke videonya selamat menikmati selamat menikmati jadi ada beberapa ya yang tidak yang belum berakar nah ini untuk petang utamanya nanti katanya sih mau dipindahkan untuk groundnya segera pindahkan dipindahkan ke ATM jadi ada beringin juga nah untuk beringinnya lumayan juga seurut saya jadi cuma kurang permak saja nih oh dengar lagi di pinggir mau diapain dan ini dia hasil cangkokan ya yang kemarin sabar unsai jadi cepat banget cepat untuk bahan kimeng seperti ini ya bahan-bahan pikus seperti ini kalau dicangkok agak cepat untuk berakaranya hampir sama dengan sancang juga lumayan cepat nah sabar unsai setelah dirumah kita akan melakukan seleksi dulu dan kita akan melakukan pecah batang dan hasil cangkok sendiri ini sudah dua minggu dua minggu lebih sedikit lah biasanya sih dua minggu sudah keluar akar karena bikus kimeng ini sangat mudah sekali untuk keluar akarnya dan ini pertama-tama saya akan melakukan pindeksian untuk batang mana saja yang akan saya pecah dan untuk ranting-rantingnya kecil nanti saya akan buat kimeng gabungan biar tidak disiasiakan untuk bahan-bahannya dan untuk pemecahan sendiri ini saya memakai pahat karena untuk ukuran batangnya sendiri sudah lumayan besar ya pahat yang saya pakai pahat yang agak bengkok ya biar lebih mudah dalam pemecahannya dan seperti biasa isi kayu supaya akar atau batang yang dipecah bisa kesampingan dan ini dia hasil pecahnya ini sudah saya pecah seperti ini kita tinggal danam dan kita lanjut saja ke penanamannya setelah tadi kita melakukan pemecahan pada bahan kimeng yang kemarin kita panen hasil campurkan sekarang kita akan melakukan penanaman dan penanaman sendiri saya memakai media pasir kali sekamakar karena saya sedikit punya media pasir malang jadi saya memakai pasir kali jadi alternatif yang saya pakai adalah pasir kali sekarang kita akan langsung melakukan pencampuran pada medianya jadi untuk polybagnya saya menggunakan polybag yang ukuran lebar 20 dan panjang 40 ini polybag yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga kalau memakai polybag kita lebih mudah dalam pengarahnya dan ini juga sekilo dapatnya lumayan banyak sahabat saya jadi ini akan saya pakai untuk tempat penanamannya seperti biasa dalam penanaman untuk program pecah batang bonsai kimeng ataupun pecah batang apapun dalam program saya selalu memakai alas jadi nanti ditanam seperti ini memakai medianya langsung diisi alas di bawah jadi penanamannya seperti ini ya seperti biasa sudah beda-beda kimeng sebelumnya dan kita akan tanam semua dulu oke kita lanjut saja ke video ini selamat menikmati selamat menikmati nah jadi ini dia saya penusuri hasil dari penanaman bahan pecah batang kimeng yang sudah dicangkok sebelumnya hasil panin kemarin sama beli sang tunya dan ini tinggal kita isi sedikit salep kemium Di CD Kastar Kita siram Dan kita tunggu perkembangannya Jadi semoga bermanfaat Semoga terinspirasi Dan yang suka dengan video saya Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan adunya Tekan tombol subscribe Dan jangan lupa share juga Untuk mendukung kemajuan channel ini Sampai jumpa di video saya selanjutnya Tetap jauh kesehatan, tetap semoga dalam berkarya Salam pun saya pemula Terima kasih telah menonton